Pemirsa seorang pria warga desa Karangrejo, Kabupaten Langkat, hampir 20 tahun menderita hernia. Pria malang ini berharap mendapat bantuan dari pemerintah dan dermawan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Informasi tadi juga mengakhiri INews Sumud kali ini. Atas sama tim redaksi yang bertugas, saya Azifu Hazar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Nodi Hartono, pria berusia hampir setengah abad ini, sehari-harinya menahan sakit akibat penyakit hernia yang dideritanya sejak hampir 20 tahun lalu. Pria yang hidup sederhana di rumah terbuat dari tepas, kesulitan berjalan, bahkan untuk rebahan pada saat ingin tidur. Akibat penyakit yang dideritanya, seperti daging tumbuh di antara kedua kakinya. Nodi terpaksa harus menggendong daging tumbuh setiap kali berjalan, meski untuk jarak yang tidak jauh. Awal-awal mengalami sakit hernia, Nodi sempat berobat ke rumah sakit, pengobatan alternatif, bahkan ke orang yang dianggap dapat mengobati secara goib. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Upaya untuk berobat namun tak kunjung sembuh, membuat Nodi mengalami kesulitan ekonomi. Kartu sehat yang dimilikinya tidak dapat dipergunakan pria malang ini, akibat ketidakadaan biaya untuk pergi ke rumah sakit. Berapa nih, Pak? Hernia. Berat, oh, Hernia itu? Jadi dikatakan macam, berat-berat apa, gimana? Oh, maaf nih, Pak. Bagaimana ini beratnya, ada berapa terasa kali atau gimana, Pak? Oh ya, kalau dirasakan berat kali, Pak. Kalau 20, aku rasa lebih gitu, Pak. Sudah berapa tahun ini, Pak, Pak? Hampir 20 tahun lebih, Pak. Jadi upaya-upaya untuk berobat itu sudah sejauh mana, Pak? Ya, kadang-kadang berhati, Pak. Operasi gait juga sudah saya pernah alami itu, Pak. Sudah pernah saya alami semua itu, Pak. Yang kusuh, yang itu, makanya ampun saya. Pria penderita penyakit hernia Nodi Hartono berharap ada perhatian pemerintah dan dermawan yang dapat membantu perobatannya. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, INews, melaporkan.